Hai ini dari bawah kita buang ini dengan paling bawah kurang lebih ada kisaran 20 cm Coba si Bapak ya gua Pak izin Aduh Pak gimana ini kemarin disimpan-simpan sekarang yang ahlinya assalamualaikum wr. wb kali ini kita akan akan melakukan pruning pada kokon bawor yang ukuran sangat besar dan ini kita harus percaya bahwa ini umurnya tiga tahun kurang lebih karena kebetulan yang nanamnya juga ada sekarang kita akan eksekusi pruning dari mulai pembuangan tahan ke bawah pembentukan hingga ke atas dan nanti kita hasil akhir harus siap ya ini dari bawah kita buang ini paling bawah kurang lebih ada kisaran 20 cm Coba si Bapak ya gua Pak izin Aduh Pak gimana ini kemarin disimpan-simpan sekarang yang ahlinya kita dalam pembentukan atau pruning dahan sharing dengan yang punya ya biasa umum untuk yang punya saya sayang tapi saya lebih sayang lagi eh dalam hasil nanti hasil akhir ini kita buang karena terlalu bawah kita naikkan ke atas kurang lebih beberapa cm dan hasilnya akan memberikan kepuasan kepada owner kita yang tadi ada sedikit seruan wah katanya ketika saya pruning wah tapi mudah-mudahan memberikan hasil yang lebih dengan beberapa buki yang sudah saya lakukan bukan hanya di sini saja ini dahan akan saya biarkan kurang lebih 1 2 3 sampai 80 cm ini saya buang nah dan ini juga karena polanya kalau ini bukan terlalu bawah tetapi tidak pernah ada ada 1234 Oke kita naik atas tuh krimi selanjutnya ini akan saya pilih dari dahan ini dua bukan berhimpitan ini jaraknya ada kurang lebih 60 cm tapi ini akan saya pola karena terlalu menaungi untuk masuknya cahaya matahari dari luar kepada batang utama atau ke dahan utama yang kita biarkan di pemilihan ini sangat riskan saya akan pertimbangkan dengan amat sangat maksimal oke kita kita ambil dahan yang kayak yang ini ya sudah terbuka dan yang ini kita biarkan nanti kita setelah di pruning anak dahan bakalan saya matahari masuk kurang lebih 90 cm baik kita sekarang akan pruning menggunakan eh ini tarung beli ke bawah makan bentuk ini yang akan dinamakan dahan susu dan susu biasanya setelah pruning yang besar dia akan tumbuh tapi ini masih banyak bahan yang di yang harus di pruning dari dahan utama ini anak bahan yang kita pruning ada anak bahan ada cukup bahan biarkan kurang lebih 30 persenan saya buang si owner kita beberapa dahan saya buang aduh boleh pruning asal dapat dipertanggung jawabannya Pak siap saya akan tanggung jawab untuk memberikan hasil setelah pruning baik itu pemukusan nutrisi maupun dari dahan produktif akan memberikan sehat terawat dan besar ya 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 sudah kelihatan di sini nomor satu sementara sudah pertengahan perjalanan kita ngopi dulu dalam running setengah perjalanan sudah kelihatan coba bisa dilihat ini yang diinginkan di pohon bukan keinginan kita kita hanya mengalihkan sedikit bahan dari program kita ini pembuangan di paksud dan tujuan saya agar terfokus petrisi sedahan yang atas dan nanti kita top di atas biar pengukusan untuk membentuk dahan besar agar produktivitas dari bahan tersebut memberikan buah atau bunga yang banyak karena kalau kita tak los biarkan ketika berbunga ia bakalan terbagi dengan eh rubus atau putih-putih ke atas atau dahan-dahan yang di bawah yang sekiranya mendekati tanah itu biasanya tidak terlalu berbunga atau menjadi buah jadinya juga repot kita untuk penyemprotan pemeliharaan buah-bunga buah dan sebagainya ya makanya kita pilih oke selamat menikmati baik di dalam burning kali ini sekian dulu terus ikuti video-video Dorian Mehong jangan lupa like subscribe bagikan atau share terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh